Pada hari ini, kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan kipra dari salah seorang petinju yang luar biasa. Saat ini memang sudah gantung sarung tinju, tapi kipranya masih terus berlanjut, bahkan juga di luar dari ring tinju karena juga sosoknya satu ini membintangi beberapa acara reality show dan juga beberapa acara seperti sinetron atau film di negaranya. Dia adalah Amir Khan. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bisa menyaksikan duel yang pernah berlangsung 2011 lalu, Amir Khan versus Lemon Peterson. Kita akan lihat sebenarnya bagaimana kipra dari Amir Khan di saat masa-masa terbaiknya pada saat itu. Amir Khan memang sudah memutuskan untuk pensiun sebagai seorang petinju pro, 40 laja sudah ia lewati 2022 berhadapan dengan Kell Brook adalah pertandingan terakhirnya sebagai seorang petinju profesional. Nah untuk bisa membahas bagaimana kipra dari Amir Khan sudah hadir di samping saya, Bung M. Nikara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nikara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat? Alhamdulillah mengenai alhamdulillah. Jangan lupa di sini sebelum kita masuk itu. Jangan lupa tinggi hanya di sini, di TV-an, bukan di tempatnya. Pas, kembali. Bagaimana kemudian perjuangan aksi-aksi seru dari para petinju per kelas. Nah, nanti kita juga akan saksikan Amir Khan versus Lemon Peterson. Bung Nikara, apa yang Bung Nikara ingat dari sosok Amir Khan? Juga kita, termasuk saya nih, itu termasuk saya. Buat orang Indonesia, kalau punya uang jual, kita beli tas harga 15 juta sekali beli. Seorang istri, atau punya kedekatan antara istri dengan Amir Khan. Nah ini saya informasikan dari awal, memang ada satu reality show yang dibintangi oleh Amir Khan dan juga istrinya. Selepas Amir Khan ini melepaskan profesi sebagai seorang petinju. Lalu apa kegiatan lainnya? Kita akan simak pertanyaan berikut ini. Sebagai seorang petinju memang karirnya luar biasa. Dan kemudian saat ini ketika sudah melepas profesinya tersebut, walaupun memang saat ini juga tidak bisa jauh-jauh dari pinju, tapi luar biasa juga yang dimiliki. Baik itu jumlah rekeningnya, asetnya, itu bukti salah satu yang dikatakan oleh Bung Nikara. Ada persiapan matang untuk bisa mengontrak. Sampai dia pulang berapa bulan kemudian, dia tidak pernah bertanding. Jatahnya harus menerima fakta yang seperti sekarang saat ini. Baik, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana upaya Amir Khan memberikan pelajaran bagi para lawannya, nah nanti setelah jadah kita juga akan melihat Lemon Peterson memberikan pelajaran bagi Amir Khan. Setelah yang berikut ini, kanser kembali. Amir Khan versus Lemon Peterson, ada empat petinju yang berhasil memberikan pelajaran bagi Lemon Peterson, maaf bagi Amir Khan. Nah salah satunya adalah Lemon Peterson, yang tadi kita sudah sempat bahas di sebelumnya. Bahwa memang setelah berhadapan dengan Zep Judah, berhasil menang dengan cepat, tersandung dengan Lemon Peterson, Amir Khan ini. Bagaimana saat itu ceritanya sebelum berhadapan dengan Amir Khan? Ketika ringan dan usul mengumumkan A New, kita bisa lihat bagaimana ekspresi kecewaan ini menghiasi wajah Amir Khan. Sementara Lemon Peterson bersama dengan para pendukungnya, kemudian juga para corner mannya ini merayakan kemenangan ini. Begitu luar biasa. Mengalahkan Amir Khan menjadi sebuah catatan positif tersendiri bagi seorang Lemon Peterson. Bu Nikera, akan kita sambut kehadirannya adalah Pesta Olarak Nasional kita. Bu Nikera, besok akan dibuka. Betul, besok akan dibuka. Para pekintah password boxing, dan insya Allah kembali lagi berkemenemannya aja tentunya pada hari Minggu pekan depan mulai pukul 9 pagi. Saya Petri Fiala, pamit. Selamat siang, salam support.